Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun wargi jabar Senang sekali kita ketemu lagi di Podcast Juara Jabar Prof Bersuara Kali ini bareng saya Kia Firdaus Dan kali ini kita lagi ada di kantor BPS Provinsi Jawa Barat Tentunya bakal ngobrol-ngobrol seru nih Bareng sama Bapak Marsudiono selaku kepala BPS Provinsi Jawa Barat Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Nah langsung aja nih Pak ya Jadi pernah ada sebuah pendapat gitu Bahwa data menjadi modal yang penting Untuk membangun negeri Untuk mercerdaskan bangsa Bisa juga mengentaskan kemiskinan Kenapa sih data bisa jadi modal penting seperti ini Pak? Iya Mohon maaf saya manggilnya Mbak ya Gak apa-apa ya Kalau di Jawa Barat teh Saya karena biasa di Jawa Tengah manggilnya Mbak Biar lebih juga ada sedikit perbedaan budaya Jadi begini Pak Kenapa data itu penting? Karena saat ini data itu menjadi modal informasi Jadi Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa informasi menjadi sumber Sumber emas kedua Nah untuk itu data lah megang peran Jadi data dikelola, dijadikan informasi Informasi diambillah suatu kebijakan Untuk setiap langkah semua yang ada dilakukan pembangunan ini harus berbasikan data Jadi memang sudah saatnya kita harus mengkuatkan data-data yang kita punya Mbak Kira-kira gitu Jadi hubungannya data ini dengan permasalahan yang ada di negeri khususnya kita di Jawa Barat nih Pak Jadi apa Pak hubungannya? Wah harap sekali Jadi begini Setiap bulan kita memberikan informasi kepada masyarakat di Jawa Barat Melalui rilis, melalui kanal-kanal media sosial kami Dari berita inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya Nah dari dasar itulah nanti pengambil kebijakan Untuk mengambil langkah berikutnya Bila mana ada hal-hal yang perlu dibijaksanai Jadi data ibaratnya begini Kalau kita seorang dokter Pada saat kita ditanya oleh dokter Sakitnya apa? Pasti sebelum kita berlanjut Yang diukur adalah tensinya Terus yang diukur suhunya Nah data statistik itu seperti itu Jadi data yang dikeluarkan BPS adalah data yang sifatnya makro Yang dimana sebagai early warning system Khususnya di Jawa Barat Bila mana misalkan begini Ada kenaikan inflasi Atau pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan Kita juga bisa mengeksplor lebih dalam Apa langkah-langkah berikutnya Supaya nanti kita bisa mengantisipasi Bila mana kejadian ini tidak berulang Supaya nanti kita bisa mengandalkan secara baik Jadi data itu penting Mbak Oh iya Jadi Pak Kaban Sebenarnya menurut Pak Kaban sendiri nih Kondisi data-data di Indonesia Apakah sudah efektif belum sih? Khususnya di Jawa Barat juga nih Sudah efektif untuk membangun negeri? Kalau perkara sudah efektif apa tidak Di mana kita melihat dari sudut pandangnya Jadi ada sebagian masyarakat itu sudah menggunakan data main need Jadi setiap mengambil kebijakan menggunakan data Tapi ada sebagian orang mengabekan bahwa data itu bisa diciptakan suatu saat Kapan saja bahkan kadang kita melihat ke atasnya data itu muncul Nah yang seperti inilah yang harus kita budayakan Jadi literasi statistik itu harus ditingkatkan Karena tidak semua orang memahami data statistik Jadi untuk itu kami di BPS selalu berupaya Memberikan iterasi-iterasi statistik kepada masyarakat luas Contohnya misalkan di beberapa keguruan tinggi Bahkan kami juga membuat semacam pojok statistik Di mana pojok statistik itu mengenalkan statistik itu kepada dunia kampus Bagaimana nanti dia mencara baca data-data yang hasilkan oleh BPS dan lain sebagainya Jadi berupaya memang sudah kita lanjutkan, kita teruskan Supaya nanti masyarakat lebih kenal dengan adanya statistik Jadi menarik, literasi statistik Kalau misalkan untuk seperti kami ini masyarakat awam Memulainya gimana sih Pak untuk dari pemerintah sendiri Untuk konsosialisasikan awalnya seperti apa Sehingga masyarakat bisa tepat sasarnya dan bisa paham gitu seperti apa Jadi data kami itu dihasilkan dari berbagai sumber Jadi ada yang sifatnya data primer, ada yang sifatnya data sekunder Kalau data primer bagi BPS itu yang kita kenal yang namakan adalah statistik dasar Di mana kita mengumpulkan berbagai informasi dari masyarakat Jadi kuncinya masyarakat juga harus paham memberikan data Jadi apa artinya sebuah metodologi bila mana masyarakat tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya Jadi nanti akan menjadi miss gitu Lalu ada yang namanya data sekunder yang biasa kita kenal adalah data sektoral Jadi data yang dihasilkan oleh berbagai OPD Nanti disitulah teman-teman di BPS melakukan pembinaan Dari proses pengumpulannya, dari proses standar datanya, metadata seperti apa Supaya nanti data itu bisa digunakan Jadi intinya data itu bisa dibagi-pakaikan kepada semua pihak Dengan standar atau kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan Jadi menyambung dari proses data tadi Sebetulnya data yang ideal itu seperti apa sih Pak? Data ideal itu yang namanya data itu harus yang berkualitas Apa yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria Mudah dipahami, data itu juga tepat waktu Terus data itu bisa dibagi-pakaikan Dan di setiap data itu juga mempunyai standar dan metadata Jadi standar datanya seperti apa Konsep definisinya seperti apa Jadi nanti masyarakat sebelum kita membaca data Alangkah baiknya kita melihat dulu standar datanya maupun metadata Dia dikumpulkannya kapan dan sebagainya Setelah itu baru dia menyesuaikan dengan tujuan Terkadang misalkan ada data yang sering saat ini menjadi peributan itu adalah Misalkan data kemiskinan Kemiskinan itu kan metodenya macam-macam Dari sutudur pandang bisa dalam kebutuhan dasar Ada yang menggunakan satu dolar dan lain sebagainya Banyak sekali Nah kalau itu dibandingkan kalau kita tidak melihat konsep definisinya Standar datanya seperti apa, metodenya seperti apa Kita akan jadi rancu Maka untuk itu sebelum kita menyampaikan sesuatu Lebih baik kita memahami dulu bagaimana proses data itu terjadi Dan baru kita bisa mengambil satu kesimpulan dan kebijakan untuk pemerintah Jadi kehidupan juga terus bergerak Data juga tentunya Jadi bagaimana sih upaya pemerintah dalam memperbaharui data-data tersebut Pak Nah ini memang menjadi problem kita Jadi kita seringkali dihadapkan mampu menyelenggarakan penyelenggaran kegiatan statistik Tetapi di tahap-tahap berikutnya kita masih kurang mampu untuk memelihara data itu Nah kalau nanti semua dimasukkan ke dalam standar datanya seperti apa, metadatanya seperti apa Nanti kita bisa memulai kapan data itu diupdate atau diperbaharui Dan siapa yang memperbaharui Dan bagaimana caranya Dan pembiayaannya seperti apa Nah ini memang kita bangun terus Jadi data-data yang sudah kami kumpulkan Bekerja sama dengan teman-teman koninfo Khususnya data sektoral Selalu kita memperhatikan hal tersebut Supaya nanti masyarakat tidak salah menginterpretasikan data tersebut Nah kalau nggak salah nih pemerintah saat ini Sedang menggulirkan program registrasi sosial ekonomi Atau reksosek Program apa sih itu Pak? Boleh cerita dikit Wah ini memang Jadi begini Resosek itu kegiatan besar Jadi kita dalam perjalanannya seringkali kita mengumpulkan data Itu yang tadi tanya Yang Mbak sampaikan bahwa Kok seringkali data dikumpulkan Updatingnya kok lemah ya gitu Atau kok nggak pernah diperbaiki Jadi reksosek itu untuk mewujudkan satu data perlindungan sosial Dimana yang terjadinya perbedaan-perbedaan di lapangan Itu harus kita atasi dengan data yang baik Nah reksosek itu dikumpulkan di seluruh Indonesia Tanpa terkecuali baik dari level yang terendah sampai level yang tertinggi Yang namanya perlindungan Kalau perlindungan itu melindungi semua masyarakat Indonesia Jadi reksosek ini untuk mengatasi Agar tidak ada dispute Tidak ada pertengkaran data di level bawah Nah nanti semua harus menggunakan reksosek Tetapi dalam pelaksanaannya Kan itu akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai 14 November Dalam jedah pengumpulan data sampai pengolahan Itu kan cukup lama setahun Nah dalam setahun ini kami juga mendukung Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari dina sosial Teman-teman dari BKKBN, pendatang keluarga Dimana untuk mengisi kekosongan Mereka disilakan untuk melakukan sesuai dengan topoksi mereka Nanti setelah reksosek itu jadi Reksosek itulah akan dibagi pakaikan oleh semua pihak-pihak tertentu Yang berkepentingan Baik dari teman-teman BKKBN Baik teman-teman dari dina sosial Dan lain sebagainya Itu bisa digunakan oleh semua Dan stakeholder terkait Oke tadi Pak Haban bilang untuk menghindari pertengkaran Yang di bawah ya Selain itu kenapa sih harus ada reksosek ini? Kita masih, jadi data kita kan masih sektoral itu Jadi di tempat di suatu stakeholder tertentu punya data Lalu di tempat yang lain punya data Terkadang pada saat punya data mau dibagi pakaikan agak sulit Nah tapi dengan adanya reksosek ini Semua sumbernya nanti akan satu Nah itu bisa diperlakukan, bisa menggunakan berbagai program Baik untuk mengetaskan kemiskinan dan lain hal Banyak sekali nanti akan digunakan dengan datanya reksosek ini Nah yang nanti kita harapkan ke depan Sedang dibayar proses nih Bagaimana mengatur bagi pake Bagi pake data dan bagaimana aturan mainnya Supaya nanti semua sumbernya hanya resosek Dari semua instansi maupun KL hanya menggunakan resosek Nah nanti juga kita harus memperlentukkan Bagaimana menggabungkan data resosek dengan data yang sudah dipunya Nah karena basicnya semua sudah berbasic NIC Ya mudah-mudahan dengan NIC itu nanti kita sebagai keynya Kita sambungkan datanya Baik teman-teman BKKBN punya NIC kita sambungkan Nanti mereka juga tidak kehilangan data Jadi data resosek ada Terus data dengan BKKBN ada Teman-teman yang dinas sosial yang sudah dilakukan sekarang Updating untuk DTKIS yang 40% itu juga ada dan lain sebagainya Jadi kuncinya adalah NIC NIC Jadi tujuan atau goalsnya resosek ini apa Pak? Tujuannya kita untuk membutuhkan satu data Satu data Satu data tidak ada lagi data yang tersebar di berbagai stakeholder Kebalik Jawa Barat nih Pak Bagaimana proses pendataan resosek di Jabar ini? Seperti apa? Jawa Barat penduduknya besar Punya tantangan sendiri Jadi itu saya sampaikan di awal tadi Resosek ini mengumpulkan data semua penduduk Baik yang berdomisili berdasarkan KTP maupun tidak Jadi dia kalau secara konsepnya De facto Dia tinggal di suatu tempat Jadi kalau orang demografi menyatakan Dia bukan di juru Kalau di juru itu untuk kepentingan Regulasi sementingnya Akte kelahiran dan sebagainya Tapi kalau de facto untuk Memenuhi kebutuhan mereka Misalnya saya KTP saya Semarang Saat ini saya di Bandung Otomatis kan beban Bandung Ketambahan saya Walaupun KTPnya saya di Bandung Nah yang hal seperti itu lah Itu gunanya kita memahami konsep Supaya nanti tidak ada perbedaan Itu sih Mbak Nah untuk di juru-juru sendiri kan Tadi Mbak bilang masyarakatnya juga banyak ya Pak Ada nggak sih daerah prioritas Kalaupun ada Daerah mana yang jadi prioritas Untuk Resosek ini sendiri Kalau prioritas tidak ada Jadi semuanya diperlakukan sama Baik daerahnya yang sulit Maupun yang mudah di jantung Semua mempunyai pelakuan yang sama Jadi data itu dikumpulkan Dari level terendah Sampai tempat masyarakat yang tinggi Makanya nanti yang menjadi problem Yang ke depan Yang perlu kita menjadi pemikiran Makanya kami kemarin sudah berkomunikasi Dengan Pak Kapolda Besok juga dengan Pak Pangdam Bagaimana membangun keamanan Di teman-teman petugas kami Jadi petugas Kita menggunakan mitra yang kami latih Selama dua hari Supaya nanti dia memahami konsepnya Jadi semua kita data Jadi kurang lebih kami membutuhkan sekitar 80 ribu petugas 80 ribu petugas Nah ini yang mau saya tanya Sumber daya manusianya Untuk penyelenggaraan Resosek sendiri di Jawa Barat Seperti apa Pak? Kita di BPS sudah Seringkali melaksanakan sensus Jadi kami mempunyai database mitra Yang mana database itu selalu kita update Kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan BPS Nah untuk kegiatan sensus Kemarin kita juga belum lama Yakin dengan sensus penduduk Nah resosek ini sebenarnya hampir sama dengan sensus Semua kita data Hampir sama Persis Cuman saya katakan sensus plus Kenapa sensus plus? Karena variable-nya banyak Variable-nya itu memuat berbagai kepentingan Di situ nanti Muncullah beberapa variable Untuk penentuan indikator Penciri Penciri orang miskin seperti apa Penciri orang yang tidak miskin seperti apa Nanti diolah dalam suatu metode tertentu Dihasilkanlah penerangkrian Nanti hasil ranking itu Disampaikan kembali ke masyarakat Melalui apa? Konsultasi publik Nah disanalah Kita bisa mengetahui Apakah metode yang kita terapkan itu Sesuai dengan keadaan lapangan Kan metode itu gak ada yang 100% benar Nah makanya kan ketidakbenaran itu Harus diinjau ke lapangan Berarti petugasnya ada sampai door to door Untuk bertanya langsung Dengan masyarakat ya Pak ya? Jadi petugas kami Harus dan wajib Door to door Nah disinilah kami harus Berjenjang Jadi ada level PPL Ada PML Ada core team dan lain sebagainya Jadi berjenjang Nah setiap beberapa hari sekali Mereka melakukan diskusi di lapangan Untuk mengatasi hal-hal yang Tidak dia bisa melaksanakan Misalnya tidak memahami konsepnya Nah disini kami akan berkomunikasi Dengan para petugasnya Baik PML Kalau PML nanti juga Tidak bisa menyelesaikan masalah Naik lagi ke level diatasnya Makanya kami ingin membangun Suatu sistem Bagaimana memonitor Pergerakan si petugas itu Dan masalah-masalah apa Yang langsung bisa-bisa Tindak lanjuti Terutama QNA-nya Seperti apa Supaya nanti tidak terlalu lama Karena petugasnya banyak Mbak 80 ribu Nah iya Berhubungan langsung Dengan masyarakat Adakah tantangannya Pak Atau kendalanya Seperti apa dalam pendataan Saya kalau tantangan Karena sudah sering Dari 89 Disanggitu sensus Kendalanya justru Lebih banyak dari Dari masyarakat kita Masyarakat kita Kurang memahami Arti pentingnya data Jadi informasi yang diberikan Itu sangat berguna Bermanfaat Untuk datanya Supaya lebih berkualitas Sebaik petugas Sebaik-baiknya petugas Sebaik-baiknya metodologi Sebaik-baiknya infrastruktur Yang kami punya Tidak ada artinya Bila mana jawaban responden Itu kurang begitu Bisa dipercaya Nah untuk itu Kami juga menghimbau nih Kepada semua masyarakat Khususnya di Jawa Barat Untuk memberikan Informasi yang Sebesar Sedetil-detilnya Kepada petugas kami Jadi petugas kami Akan dilengkapi semua Atribut Nanti silakan Para masyarakat Bisa mengecek Melalui surat tugas NEMTEK Dan lain sebagainya Jadi biasanya Kami juga mempunyai Tanda-tanda khusus Supaya nanti Tidak terjadi Hal-hal yang kita Tidak inginkan Nah kita nih Pak Sebagai masyarakat Adakah kontribusi Yang bisa diberikan Dari kita masyarakat Untuk mempercepat Pendataan yang mendukung Pemerintah Istilahnya seperti itu Memberi jawaban yang benar Memberi jawaban yang benar Cukup itu aja Pak Sesimpel itu Cukup itu Karena itu kata Pendek Tapi agak sulit Untuk dijalankan oleh masyarakat Apalagi situasi saat ini Banyak Mohon maaf Yang tidak Sesuai dengan kondisi Balik lagi ke efektivitas data itu ya Pak Betul Betul Ternyata Simpel ya Wargi Jabar ya Tinggal memberikan Data yang benar Beli jawaban Berkata jujur ya Betul Nah itu jujur yang susah ya Pak Jadi Katanya Sedikit Tapi maknanya dalam Maknanya dalam Memberikan jawaban yang benar Salah satu kontribusi Untuk membangun negeri Kira-kira begitu Seru banget di perbincangan kita nih Pak Terakhir Adakah pesan Dari Pak Kaban sendiri Bagi masyarakat tentunya Dan juga Stakeholder selain nih Agar Resosek ini Berjalan dengan optimal Kami Teman-teman BPS Mengucapkan Terima kasih kepada Beberapa Stakeholder Khususnya teman-teman Kominfo Dan pemerintah daerah Melalui Pak Gubernur Melalui Pak Sekda Yang memberi dukungan penuh Untuk pelaksanakan Resosek ini Dengan sebaik mungkin Tak lupa juga Kami juga Nanti berterima kasih Kepada Pak Pangdam Maupun Pak Kapolda Yang telah memberikan Ruang dan waktu Untuk kami Menyampaikan Di media-media tertentu Supaya betapa Betapa pentingnya Data ini Bagi masyarakat Di Jawa Barat Untuk itu Saya juga menghimbau Kepada masyarakat Jawa Barat Tolong Terima Petugas kami Dengan sebaik-baiknya Berikanlah Jawaban yang Sebenar-benaran Yang sejujurnya Jawaban Anda itu Memberikan gambaran Atau memberikan kontribusi Kepada negara Republik ini Mudah-mudahan Masyarakat Jawa Barat Saya percaya Dan masyarakat Jawa Barat Mampu memberikan Sesuatu Untuk Jawa Barat Bisa menjadi Lebih baik lagi Dari sebelumnya Mungkin itu Terima kasih Pak Kaban Kayaknya ini Sebetulnya Banyak banget Yang kita bahas Tentang data ini Menarik sekali Pak Kaban Apalagi lebih Mendetailnya Tentang tadi Data sekunder Seperti apa Metodenya Seperti apa Sebetulnya banyak sekali Tapi Balik lagi Waktu juga yang memisahkan Kita nih Pak Kaban Terima kasih Pak Kaban Atas waktunya Terima kasih Mbak Yang sudah Mudah-mudahan Ini bagian Walaupun singkat Tapi memberikan Kontribusi kepada Masyarakat Sebagai literasi Bagaimana Mengumpulkan data itu Sulit Tapi lebih sulit Membangun tanpa Data Baik Haturnuhun Pak Kaban Ya wargi jabar Demikian Telah selesai juga Podcast juara kita Pada episode kali ini Jangan lupa Saksikan podcast juara Di Youtube Dan Spotify Pak Kaban pamit Kiat juga pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih